Pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia memprotes keras polisi karena menggunduli tiga guru tersangka susur sungai Sempor melalui cuitan Twitter. Cuitan yang kini telah dihapus itu pun menimbulkan polemik serta mengundang pro dan kontra di media sosial. Persatuan Guru Republik Indonesia daerah istimewa Yogyakarta akhirnya angkat bicara tentang polemik ini. Ketua PGRIDI Kadarmanto Baskoro Aji menghargai protes keras PBPGRI itu. Meski demikian, PGRI daerah istimewa Yogyakarta meminta persoalan ini seharusnya tidak menjadi ajang saling menyalahkan sehingga menimbulkan hal kontraproduktif serta kesedihan bagi keluarga korban dan tersangka. Saya kira itu menjadi sikapnya PBPGRI. Saya kira kita juga harus mati sikap PBPGRI. Tapi bagi kami yang ada di daerah, kita pada prinsipnya mengharapkan utang-utang kita supaya mendapatkan pelakuan yang baik, supaya ini tidak menjadi persoalan yang kemudian justru kontraproduktif. Saya sendiri secara pasti tidak tahu ya prosedur SOP-nya pelaksanaan penan itu seperti apa yang betul. Itu terserang saya tidak tahu persis gitu. Tetapi kalau memang banyak yang keberatan itu terjadi seperti itu, saya kira nanti kepolisian juga akan koreksi terhadap hal itu. Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta semua pihak harus menghormati proses hukum yang dijalani ketiga guru tersangka kasus susur sunga Sempor. Hal ini dikarenakan pengadilan yang memfonis para guru tersebut salah atau benar dalam kasus ini. Untuk itu, PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendampingan hukum kepada para tersangka yang merupakan anggota PGRI. Herdian Giri melaporkan.